Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita di tempatnya mas Muhammad Fajar Di desa Andah Romo Kecamatan Peleret Kabupaten Bantul Di desa Segoroyoso mas ya Kecamatan Desanya Andah Romo Mas Fajar ini Kriteria Pemuda yang masih Lahiran tahun 2000 ya Sudah punya usaha sendiri Sudah punya mental bisnis Dari kecil Dan beliau juga termasuk Anak-anak yang Tidak Tergantung dengan Orang tua Kalau menurut saya Ceritanya pertama itu mas Hari Jumat wage mas itu Kebetulan Saya habis ngurus si sapi yang di rumah Terus Mainan HP mas selesai Mandiin selesai ngombor Mainan HP Lihat Story WA mas Story WA teman-teman itu Yang teman-teman ada di pasar itu Mayoritas itu Story sapi ini Story WA Story WA mas Terus saya Penasaran mas Penasaran mas Kok Ada sapi jumbo Masuk pasar Waktu itu kan Bobotnya Ditimbang di pasar itu Satu ton 42 atau 45 kilo Terus Tak tanya-tanya Tanya sama teman Comment story teman Teman saya Tak suruh Mintakan nomor HP Tak suruh Mantul lah mas Disana Tak suruh Mantul Sapinya gimana Ternyata sapinya bagus Terus habis itu Di pasar harganya Belum cocok Dibawa pulang Sapi ini Dibawa pulang Di Gunung Kidul Habis Jumatan Pas itu saya Langsung hubungi Yang punya Langsung meluncur Kesana mas Lihat sapinya Ternyata Kok Serak di hati ya mas Serak di hati Terus saya Tak rembuk Akhirnya Alhamdulillah boleh Gitu mas Terus Itu saya Boyong itu Setelah 3 hari mas Baru tak bawa pulang Udah deal Udah deal Langsung deal Waktu itu saya Berangkat kesana Langsung deal Tak boyong itu 3 hari Setelah deal itu Tak boyong ke rumah Dan alhamdulillah disini juga Perkembangannya bagus Genap Ini genap Oh 1 bulan Belum genap mas Tanggal 9 Atau tanggal 11 Saya ambilnya itu Iya mas Sekarang kan baru tanggal 6 Komboranya disana Cuma polar mas Polar 1 hari Sekali Sore saja Terus disini Tak rubah ritme Jadi 3 kali Sehari Gak ada mas Disini Istilahnya sapi ini Gak adaptasi Langsung mau makan dia Komboran itu Gak pakai adaptasi Padahal disini Komboran rubah semua Disana cuma polar Disini Ada konsentrat Ada dedak Ada Kulit kedelai Ada polar Kadang-kadang Ampah singkong Tapi ini Untuk 2 minggu ini Gak ada ampah singkong Cuma 4 macam mas Ini cuma polar Sama katul Sama kulit gedelai Dan tambahnya konsentrat Ya istimewanya ini Kalau saya pertama lihat itu Dari postur Kaki-kaki juga masih Tegak Tegak Posturnya juga panjang Tinggi Lebar Yang suka itu mas Dan giginya juga Masih Di 3 pasang mas Di 3 Iya Kemarin waktu Saya ambil Di sana itu Saya buka giginya Masih 2,5 2,5 pasang Terus disini Yang satu itu Nututin Copot Jadi ini 3 pasang Baru 3 pasang Ya Ini kemarin kosong itu Lebaran haji mas Lebaran haji itu Alhamdulillah semua laku Cuma nyimpen 2 mas Pedetan Nah kemarin setelah lebaran haji itu Ternyata juga diboyong temen Jadi malah gak punya Bakalan mas ini Untuk saat ini Dan mau carinya susah Bakalan yang bagus itu Susah sekarang Terus Alhamdulillah dapet ini Setelah lebaran haji Buat di sisi kandang lagi mas Ini masih lama mas Masih 2028 Iya Ya udah Alhamdulillah udah Anu mas Udah nyiapin Apa ya mas Istilahnya Buat besok Kedepannya Buat kandang mas Udah ada tempat Alhamdulillah udah ada tempat Luasnya ya hampir 300 meter mas Per segi cuma Paling khusus Cuma buat kandang mas Hasil sapi Ya Ada tambahan hasil sapi mas Hasilnya kan Saya baru tau mas Melihara sapi itu kan Fokus di sapi Paling 2021 pertengahan mas Jadi sampai sekarang itu Sekitar Hampir 2 tahun Hitungkan hasilnya ya Juga belum Belum kelihatan mas Belum kelihatan Istilahnya belum kelihatan apa ya mas Signifikan Ya masih Katakanlah buat Pakan lagi gitu Misal ada sapi yang laku Buat pakan yang masih ada Paling gitu mas Belum Belum kelihatan hasilnya Juga masih Baru mas Perintis Ya sama Modalnya sapi mas Sama orang tua tau mas Ya semoga aja mas Yang namanya Berusaha tau mas Sampun mas Sampun pengen Sampun pengen mas Ya insyaallah ya mungkin Ya target Ya gak target Isi mas Ya hanya cita-cita ya mas Itu paling Maksimal Di umur 25 mas Sekarang kan masih 22 23 Belum genap mas 23 Mas Besok akhir Tahun Ya Kalau sementara mas Sementara ini Ya misal Kalau laku mas Ada tawaran tinggi Monggo Tapi kalau memang Harus ditahan Ya ditahan mas Soalnya sapinya ini Gampang mas Istilahnya itu Perawatannya Harianya itu gampang Lebih mudah Mas dari Ya sapi-sapi Yang besar kemarin kan Gimana ya mas Ya ada Istilahnya ada Trouble gini Kalau ini alhamdulillah Disini alhamdulillah Belum mengalami trouble Yang Ya Yang diminta Kedepannya juga Terus lancar mas Ya ini sementara Ngananya masih Tiga digit mas Tiga digit Iya kemarin Ya udah penawaran mas Ada yang mau Istilahnya Ngasih untung Sekian Tapi Belum cocok mas Dengan angan-angannya Belum cocok Ini kemarin Baru tiga minggu mas Disini Tepat 20 hari itu Saya timbang itu Bobot kosong ya mas Itu udah naik Sekitar 30 kilo Belum ada Satu bulan 20 hari itu Udah naik sekian Karena ini Disini kan Komborannya Tiga kali mas Disana cuma Satu kali Disini tiga kali Disana bisa jadi mas Cuma satu komposisi Disini empat komposisi Tiga kali sehari Konsentrat Katul Polar Sama kulit kedelai Tiga kali sehari mas Tiga kali sehari mas Pagi sore dan malam Tengah malam kalau ngelilir Ngombor mas Ya alarm mas Habis jam 12 malam Habis jam 12 malam Kadang jam 1 Kadang jam 2 Kadang Kalau ada orang ronda di depan sini Jam segini kok Baru ngombor sapi Gila mas Siap Sama-sama mas BEG Bik Terima kasih.